Persoalan pedagang kaki lima ternyata tidak hanya menjadi problem negara berkembang. Di kota maju seperti New York, pedagang kaki lima juga kian menjamur dan menjadi persoalan bagi pemerintah kota New York dalam penataannya. Para PKL ini jumlahnya terus bertambah, melebihi kuota yang disiapkan pemerintah setiap tahunnya. Penataan menjadi jalan keluar untuk menata PKL. Berikut liputan VOE untuk Anda. Kaki lima ini bukan di Jakarta, melainkan di Brooklyn Bridge, kota New York. Para pedagang ini belakangan semakin memenuhi atraksi wisata ikonik dan bersejarah di kota New York ini. Data pengelola transportasi publik New York, MTA, sebut sekitar 10 ribu pejalan kaki menyeberangi jabatan ini setiap harinya dan sekitar 30 ribu orang pada akhir pekan dan di hari libur. Namun pemerintah kota baru-baru ini keluarkan aturan larangan berjualan di jalur pejalan kaki. Salah satu pedagang ini berjualan hot dog di Brooklyn Bridge sejak tahun 2008 dan telah mengantungi izin dari Departemen Kesehatan Kota. Saya mencoba menjaga hidup saya, mencoba 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 jika saya. Jadi ketika saya kehilangan pejalanan saya, apa yang akan saya lakukan dengan 2 anak saya? Dan isteri saya dan saya. LSM Street Fender Project perkirakan ada sekitar 20 ribu pedagang kaki lima di kota New York. Namun pengeluaran izinnya terbatas. Hanya sekitar 6 ribu yang punya izin berjualan. Biaya melamar izin berjualan makanan mulai dari 100 dolar dan gratis untuk izin berjualan di jalanan. Namun ini dibatasi untuk 445 izin saja per tahunnya. Mohamad Atiyah berupaya untuk mengubah larangan ini. Dulunya juga pedagang, Mohamad kini bekerja untuk LSM yang membantu para pedagang kaki lima di New York. Banyak penjual adalah imigran yang datang ke Amerika dan mencari penghidupan lewat wira usaha ini. Saya datang ke Amerika pada 1998. Sebelum tahun saya bekerja di tempat lain, selanjutnya, sejak itu saya berada di jalan. Saya bekerja, saya berhidupan anak-anak saya, dan saya membuat rumah saya berjualan. Itu sebabnya saya menghantar semua anak-anak saya, saya punya 3 anak-anak yang menghantar ke sekolah. Sekitar 15 pedagang, termasuk di antaranya veteran dan juga defable, menuntut pemerintah kota atas larangan berjualan di Brooklyn Bridge ini. Mereka klaim, larangan ini menghalangi warga dengan disabilitas untuk bekerja. Dari kota New York, Randy Wijaksana dan tim VOA.